Saya dari Sulawesi Tengah dan saya sudah cukup berjuang dari tahun 1998 Dan saya juga salah satu yang bisa menentang bagaimana pemerintah punya tekanan kepada masyarakat ada Karena kalau tidak ada masyarakat ada, bulan apa pemerintah? Hutan adalah kehidupan inti masyarakat adat Kehutan diwisik, masyarakat adat langsung bereaksi Kasus di beberapa wilayah adat sudah membuktikan bagaimana masyarakat adat kehilangan kontrol atas hutan adatnya Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan turunannya telah menimbulkan gejolak pada masyarakat adat Tak ada solusi lain selain mengembalikan kontrol atas hutan adatnya ke masyarakat adat Demikian semangat membuka pada serasaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara keempat Dengan tema, Pemerlaan Hutan Berbasis Komunitas di Aula Padamara, Tobelo Masuknya perusahaan ke wilayah adat telah membuat penolakan dan konflik panjang antar masyarakat adat Tak jarang penolakan ini justru berakhir dengan ancaman dan darah masyarakat adat itu sendiri Sekarang ancaman-ancaman dari luar yang datang itu seperti kelapa sawit Kita kan termasuk wilayahnya kelapa sawit PT apa itu Sekarang kita dan percamatan Malau Luru telah memulai sikap kepada Bupati Perusahaan itu banyak terlegitimasi oleh undang-undang di atas melalui izin-izin pemerintah Tak hanya urusan sawit, namun merata pada sumber daya hutan lainnya Seperti yang terjadi di Muara Thai Perusahaan telah menginfansi wilayah adat mereka Baik itu untuk mengambil kayu, menguruk batu bara, dan membuka hutan untuk kelapa sawit Menggusur tanyu pengaruh, buah-buahan di hutan, jautan, dan sebagainya Namun tawanan misi misarakat adat, waktu itu belum tahu bagaimana cara melakukan perlawanan terhadap perusahaan itu Nah, tinggal melihat meskipun mereka gusur ladang, gusur apa saja, tinggal diangkana Mereka mengandalkan izin dari pemerintah pusat itu Jadi kita misarakat desa tidak bisa berputih apa-apa Kontrol ini kemudian diterjemahkan dengan membangun langkah strategis Untuk pembaharuan hukum dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam Khususnya di bidang kehutanan Seperti yang dilakukan perkumpulan telapak melalui model pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat atau komunitas Dalam prakteknya, upaya ini kemudian disebut community logging atau komlog Community logging adalah sebuah sistem pengelolaan hutan Di mana pengelolaan kayu, hasil hutan non-kayu, dan jasa lingkungan dilakukan secara lestari dan berbasis masyarakat Selama ini memang kita juga dikritik dari Kementerian Hutan Kenapa sih terlapak itu buat komunitas logging, apa bedanya itu dengan HPA Kami mengatakan iya, memang kenapa Masyarakat juga bisa membuat konsep seperti HPA itu Dan masyarakat bisa menjaga kawasan itu lebih baik daripada HPA itu sendiri Community logging dilakukan secara komunal dan terorganisir pada kawasan hutan yang berstatus hutan negara, hutan adat, dan yang berstatus hutan hak Pada kawasan hutan negara, peluangnya adalah kegiatan di kawasan hutan negara dengan fungsi produksi Dampak positif yang dihasilkan, selain tercapainya potensi dan kondisi hutan yang memadai untuk dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan Tentunya juga mampu meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai Inggris Saranta untuk media kerayatan Terima kasih telah menonton!